Melambang-lambang Aku bahagia Nihimu dipanggalan Hidup saja Kira-kira ke istri Raja Padang Tidak percaya jangka Sudah dicatawal Jangka pulang Selalu bersedih Tidak percaya Alam indah Mana ini Aku cintamu Indonesia Bermadiam pun surga Bukan lautan Hanya kolam susu Kail dan jalan Cukup menghidupimu Selamat pagi anak-anak Saat ini kita mempelajari materi yang berbeda dengan yang kemarin Ibu berharap kalian masih tetap antusias dalam belajar IPA ini Langsung saja kita mulai ya Materi yang kita Belajari pada saat ini adalah Klasifikasi Makhluk hidup Klasifikasi Makhluk hidup Satu Ciri-ciri benda di sekitar Dua Cara Mengklasifikasi Makhluk hidup Tiga Pengklasifikasian Makhluk hidup Taukah kalian Ini gambar apa Dan ini gambar apa Betul sekali Coba kalian sebutkan Apa persamaan Dan perbedaan Dari kedua gambar ini Pemain bola Dan robot Persamaan Pemain bola Dan robot Sama-sama dapat bergerak Perbedaan Robot Tidak dapat Bernafas Tidak dapat tumbuh Dan berkembang Tidak dapat Berkembang biak Pemain bola Dapat berkembang biak Dapat bernafas Dapat tumbuh Dan berkembang Ciri-ciri benda di sekitar Handphone Bunga Meja Ikan Cara Mengklasifikasi Makhluk hidup Ciri-ciri Makhluk hidup Bernafas Bergerak Memerlukan makan Dan minum Tumbuh Dan berkembang Menyesuaikan diri Terhadap lingkungan Pekah Terhadap Rangsangan Nah Kalian Sudah melihat Tadi ada beberapa Benda yang Ibu tunjukkan Yang ada Di sekitar kita Misalnya Mobil Motor Sepeda Sepatu Pensil Udara Papan tulis Merupakan Bentuk Benda yang Ada di sekitar Kita Namun Setiap Benda-benda tersebut Mempunyai Sifat Atau ciri-ciri Yang berbeda-beda Nah Di bumi kita ini Kita melihat Benda itu Bisa dibagi dua Yaitu Makhluk hidup Dan benda mati Nah Adapun Makhluk hidup itu Terbagi Atas tiga bagian Yaitu pertama Adalah Manusia Yang kedua Yaitu Hewan Dan yang ketiga Adalah Tumbuhan Dan masing-masing Memiliki sifat Yang berbeda-beda Pengklasifikasian Makhluk hidup Klasifikasi Dikotom Dan kunci Determinasi Ada dalam Bahasa Latin Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Silakan Lihat Di Tabel Berikut Ini Kriteria Klasifikasi Tumbuhan Organ Perkembang Biakannya Apakah Dengan Sepora Atau Bunga Habitusnya Apakah Dengan Pohon Perdu Atau Semak Bentuk Dan Ukuran Daun Cara Berkembang Biak Apakah Dengan Seksual Atau Aseksual Klasifikasi Hewan Satu Saluran Pencernaan Makanan Hewan Tingkat Rendah Belum Mempunyai Saluran Pencernaan Makanan Hewan Tingkat Tinggi Mempunyai Lubang Lubang Mulut Saluran Pencernaan Dan Anus Kedua Kerangka Skeleston Kerangka Di luar Tubuh Eksoskeleton Atau Di dalam Tubuh Endoskeleton Tiga Anggota Gerak Apakah Berkaki Dua Empat Atau Tidak Berkaki Kunci Determinasi Kunci Harus Dikotomi Kata Pertama Dalam Satu Kuplet Harus Identik Pilihan Atau Bagian Dari Kuplet Harus Kontradiktif Sehingga Satu Bagian Dapat Diterima Dan Bagian Lain Ditolak Hingga Hindari Kisaran Yang Memakai Tumpang Tindih Atau Hal-hal Relatif Dalam Kuplet Gunakan Sifat-sifat Yang Bisa Diamati Pernyataan Dari Dua Kuplet Yang Beraturan Jangan Dimulai Dengan Kata Yang Sama Setiap Kuplet Diberi Nomor Buat Kalimat Pertanyaan Yang Pendek Baiklah Anak-anak Kita Sudah Mempelajari Klasifikasi Malu Hidup Mengapa Penting Kita Pelajari Untuk Mengetahui Dan Menjelaskan Klasifikasi Benda Dengan Mendengarkan Materi Yang Ibu Jelaskan Tadi Ibu Berharap Kalian Dapat Mengartikan Dan Mengetahui Ciri-Ciri Benda Yang Ada Di Lingkungan Sekitar Kita Kalian Juga Dapat Mengklasifikasikan Makhluk Hidup Baik Manusia Hewan Dan Tumbuhan Untuk Tugas Di Rumah Baiklah Perhatikan Suplikan Berikut Ini